Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana caranya melakukan BLAST Dan di video tersebut kita bisa melihat hasil alignment Yang menunjukkan bahwasannya di BLAST kita hanya bisa melakukan penjajaran 2 sekuens nukleotida Sehingga penjajarannya hanya sepasang-sepasang Antara 2 nukleotida tidak bisa lebih dari 2 Nah pada video kali ini mari kita pelajari bagaimana caranya melakukan multiple alignment Caranya melakukan penjajaran pada lebih dari 2 sekuens Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengakses Google terlebih dahulu Setelah Google tertampilkan di kolom pencarian Google mari kita ketik klustel Omega Nah di hasil pencarian yang paling atas akan diperoleh hasil ini Klustel Omega kemudian ini ada multiple sequence alignment Ini yang kita klik Klik kiri sekali Sehingga kita akan diarahkan ke website dari klustel Omega ini Sekarang mari kita lakukan multiple sequence alignment Caranya bagaimana? Nah disini sudah ada panduannya ya Step pertama Masukkan sekuens kita Kemudian disini ada pilihan Sekuens kita ini protein DNA atau RNA Pada video kali ini mari kita pelajari bagaimana caranya melakukan multiple sequence alignment pada data DNA Sehingga kita pilih yang DNA Kemudian di kolom sequence in any supported format Disini kita bisa mengkopi urutan nukleotida yang kita miliki Atau selain mengkopi urutan nukleotida kita bisa memasukkan data kita dari format FASTA yang telah kita download di video sebelumnya Jadinya ada dua pilihan ya Sama seperti belas kemarin Di belas kemarin kita bisa memasukkan data dengan mengkopi urutan nukleotida atau mengupload FASTA Pada saat multiple alignment menggunakan klustel Omega ini kita juga bisa melakukan dua opsi tersebut Pertama mari kita coba dengan cara upload FASTA Caranya bagaimana kita pilih disini ada tombol browse Browse kita klik kiri sekali Kemudian kita cari format FASTA yang kita download kemarin itu dimana Nah ini ya kebetulan kalau di laptop saya di folder download dan namanya belum saya ubah yaitu sekdam Saya klik kiri sekali kemudian open Setelah ini nanti kita coba langkah kedua ya Kita copy langsung Format Kita copy langsung urutan nukleotida yang kita miliki Nah setelah kita upload file FASTA tersebut Langkah kedua adalah men-set parameternya Disini ada bermacam-macam ya Kita tetap menggunakan klustel W yang pertama ini With character count Kemudian disini ada beberapa opsi Kita defaultkan aja tidak bisa kita ubah-ubah Kemudian di step ketiga kita submit pekerjaan kita Bila Anda ingin mendapatkan hasil melalui email ya ini tinggal dicentang saja Kemudian masukkan email kita dan subjek email yang kita inginkan Namun pada tutorial kali ini kita tidak usah ya Menggunakan email langsung saja kita submit Kita klik kiri sekali tombol submit kemudian kita tunggu sebentar prosesnya Nah disini dikatakan hasil kita ini akan tersimpan di database With cluster omega selama 7 hari Setelah 7 hari maka hasilnya akan otomatis dihapus Dan ini nama id dari job kita Cluster low strip 12021 dan sebagainya Nah ini hasilnya sudah muncul ya Bisa kita lihat Ini hasil multiple alignmentnya Ini bahasa pertama hingga bahasa ke 60 Kemudian ini bahasa ke 61 hingga 120 Bahasa 121 hingga 180 dan seterusnya Kita lihat tidak hanya dua sequence yang disejajarkan Namun langsung berapa ini 3, 4, 5, 6 6 sequence bandingkan dengan hasil 11 kemarin Alignmentnya hanya 22 Ini sequence pertama ini sequence kedua yang dijajarkan Sedangkan yang ini langsung 6-6 nya dijajarkan Oke Bisa kita lihat sampai bawah ya Kita scroll down Ini hasilnya Panjang sekali ya bahasanya Oke Selain hasil alignment seperti ini Kita juga bisa melihat Pohon filogenetiknya Coba kita klik menu pohon filogenetik Nah ini hasilnya Nah kalau ini kladogram ya Kladogram itu cabangnya Tidak memiliki makna kekerabatan genetiknya Tidak memiliki makna jarak genetiknya Bila kita ingin mengatur cabang ini Sehingga cabang ini juga mengilustrasikan Jarak genetiknya Maka kita pilih branch length nya dengan option yang real Bukan kladogram Coba kita klik Nah hasilnya seperti ini Jadinya panjang dari cabang Akan menggambarkan genetik distance nya Dari Sekuens-sekuens yang kita Bandingkan ini Begitu ya Itu cara kita Kalau kita menggunakan FASTA Sekarang mari kita coba Tidak menggunakan FASTA Langsung kita copy Sekuens nukle tidak kita Caranya bagaimana Pertama kita kembali Kita mengakses kelas tol omega Kemudian selain membuka kelas tol omega Mari kita buka lagi NCBI Setelah kita buka NCBI Langsung kita pilih nukleotide saja ya Biar nanti mudah mencari Urutan nukleotidanya Kita pilih nukleotide Kemudian di kolom pencarian Misalkan kita menggunakan gen yang lain ya Sitokrum B Sitokrum B ini juga termasuk protein yang ada di mitokondria Yang turut terlibat dalam fosforilasi oksidatif juga Respirasi seluler juga Saya tuliskan ya disini Sitokrum Kemudian saya klik search Kemudian kita tunggu sebentar hasilnya Nah ini hasilnya Ini ada berbagai macam Spesies Ada dari Acumim spinosisum B glacialis M splendita Anguila Kemudian Acumim lagi Sekarang mari kita coba pilih 5 5 spesies Misalkan yang pertama ini Acumim ini Kemudian glacialis Kemudian splendita Kemudian Misalkan Yang lain ya Kebanyakan acumim Ini M 0 5 Karena contoh Ini tutorial ini Hanyalah contoh melakukan multiple alignment Maka ini saya memilihnya random ya Sequence nya ya Oke Sekarang bagaimana setelah kita membuka Gen bank dari setiap nukleotidah ini Kita kemudian Ke menu fasta Kita klik fasta ya Semuanya kita klik Ke fasta nya Kemudian Kemudian kita tunggu Prosesnya agar diarahkan ke fasta Nah ini hasil fasta nya Sekarang Semuanya ini kita copy Dari baris pertama Dari baris identitas Hingga bahasa terakhir Perbeda dengan belas kemarin ya Kalau belas kemarin kan kita mengcopy nya Dari bahasa pertama Hingga bahasa terakhir Kalau multiple alignment ini Kita copy dari identitas Hingga bahasa terakhir Ditekan Kemudian ctrl C Kemudian kita kembali ke Clustel Omega Di sini jangan lupa Diganti DNA terlebih dahulu Kemudian kita tidak upload file Namun kita langsung memasukkan Sequence kita Kita klik kiri sekali Di dalam kotak ini Kemudian ctrl V Lalu enter Kemudian kita ke Data kedua Miliknya Beglasialis Sama Dikopi dari identitas Sampai bahasa terakhir Ctrl C Kembali ke kotak sini Kemudian Jangan di enter Jangan diberi spasi Langsung di Ctrl V Kemudian enter lagi Tanpa enter dua kali ya Jadinya enter nya cukup sekali Sehingga tidak ada spasi Kemudian kita Ke sekuensi yang ketiga Dari M sebelian tidak Kita copy lagi Ctrl C Kemudian ctrl V Enter sekali saja Agar tidak ada spasi Kemudian kita copy Yang ini M No Fine Nanggili Bacanya apa ya Kita copy semua Kemudian Kemudian Kita ctrl V Oke Janya semua nukle Tidak yang ingin kita Alignment Sudah dimasukkan Kemudian Step keduanya Kita tetap Menggunakan Cluster W With character count Kemudian Opsinya Default Kemudian Kita klik Submit Sehingga Proses multiple alignment Berjalan Dan perlu kita tunggu sebentar Nah ini hasilnya Oke karena Saya random ya Mencarinya ya Jadinya hasilnya ya Ya seperti ini Tapi dengan langkah seperti ini Kita tahu ya Bagaimana caranya kita melakukan Multiple alignment Tanpa upload format Fasta Namun langsung Meng-copy Sequence Yang kita Miliki Begitu Oke Oh iya Ada yang belum saya sampaikan Di tahapan pertama tadi Sekarang kita coba baca Maksudnya apa sih ini Oke ketika ada stripnya Seperti ini Artinya tidak ada Basah di daerah sana Kemudian Ketika Nukleotida Nukleotida tersebut Memiliki Basah yang sama Misalkan disini ya Kita melakukan Multiple alignment Pada empat Nukleotida Dan ternyata Di basah Nomor sekian Itu basahnya Sama semua Maka akan diberi Tanda bintang Misalkan ini Ini basah Ke 61 Keempat Nukleotida ini Memiliki Basah yang sama Yaitu C, 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 C Sitosin semua Sehingga disini diberi Tanda bintang Kemudian Basah Yang selanjutnya Berbeda Sehingga tidak ada bintang Karena disini Sitosin Yang nukleotida Kedua 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 Adenin Kemudian yang ketiga Sitosin Yang keempat Sitesin Sedangkan selanjutnya Guanin semua Sehingga ada tanda bintangnya Begitu Jadinya ketika kita Melakukan multiple alignment Kemudian kita Melihat Atau kita mengetahui Bahwa semua Basah di posisi tersebut Sama Maka di bagian Paling bawah Dari hasil multiple alignment Akan muncul tanda bintang Namun Ketika sekuensi Yang kita Libatkan dalam Multiple alignment Pada daerah tersebut Tidak memiliki Basah Misalkan ini Maka Tidak ada Basah yang dituliskan Namun Disimbolkan dengan Strip Ini artinya Pada Basah 1 sampai 60 Tidak ada Basah pada Rantai Nukleotida Dari X 7 7507 Namun Pada Tiga rantai Nukleotida Yang lain Terdapat Basah nitrogen Gitu Oke Demikian penjelasan saya Terkait bagaimana Caranya kita melakukan Multiple alignment Dengan menggunakan Kelas Lomega Pada video selanjutnya Kita akan mempelajari Bagaimana caranya Menggunakan Mega Software yang biasa Digunakan untuk Melakukan analisis Filogenetik juga Terima kasih atas Perhatiannya Mohon maaf Bila ada kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton